Beralih ke informasi lain, Richard Lee mengunggah video kliniknya di Bobol Maling. Pihak kepolisian menyebut peristiwa itu cuma settingan. Viral di media sosial, klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee di Padang, Sumatera Barat di Bobol Maling. Peristiwa tersebut diunggah oleh Richard Lee di akun media sosialnya. Dalam video tersebut, Richard Lee bahkan menjanjikan imbalan 10 juta rupiah bagi netizen yang bisa memberikan informasi tentang pelaku. Padahal disitu ada CCTV ya. Amat sangat disayangkan banget pencuri jaman sekarang. Berani banget padahal disitu ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya. Bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku. Dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Dan kalau bagi orang yang mencuri tersebut menonton video ini, aku nggak jadi masalah-masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksikan paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya, itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan Atena Padang. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut, aku nggak akan proses hukum apapun. Dan aku akan kasih kamu hadiah 10 juta rupiah. Setelah video tersebut menjadi heboh, pihak kepolisian lantas melakukan penelusuran. Dan, dari hasil interogasi polisi terhadap pelaku perampokan, kejadian tersebut ternyata hanyalah rekayasa. Anggota pada saat itu menaruh kecurigaan, karena berita tersebut sudah viral, kemudian yang dipirakan itu adalah perampokan, dan seketika pada saat itu disampaikan, sudah selesai secara kekeluargaan. Dan hasil dari pendalaman kepada si saudara Kendi, namanya Kendi, yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar. Bahwa itu adalah settingan, itu hasil pemeriksaan ya, pemeriksaan dari saudara Kendi sendiri. Adapun Richard Lee membantah peristiwa perampokan di kliniknya, adalah rekayasa. Ia menegaskan kalau masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara pihak polisian menghimbau masyarakat yang merasa dirugikan dengan berita bohong tersebut untuk membuat laporan.